Di mana empat terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yusua mengajukan banding. Nah, keempat terdakwa tersebut ialah Ferdi Sambol, Putri Chandrawati, Kuat Makruf, dan Riki Rizal. Sesuai data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPPPN Jakarta Selatan, para terdakwa pembunuhan berencana almarhum Yusua diketahui telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan Majelis Hakim. Sementara Eliezer, hingga kini belum ada. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto, mengatakan pengajuan banding tersebut diajukan pada 15 dan 16 Februari 2023 lalu. Terdakwa Ferdi Sambol, terdakwa Putri, terdakwa Kuat Makruf, terdakwa Suariki Rizal itu telah mengajukan banding terhadap keputusan yang telah dicatuhkan oleh Majelis Hakim. Pengajuan banding mereka untuk Kuat Makruf itu pada tanggal 15 Februari. Nah, untuk terdakwa Fede Sambol, terdakwa Riki Rizal, terdakwa Putri, permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 16. Terima kasih.